Halo, selamat datang kembali di TheXpro Insider Channel. Oke, kita lanjut untuk video yang kedua ya untuk hari ini. Yang pertama adalah buka. Nah, buka koreksi 0,7%. Nah, ini juga menarik diperhatikan untuk besok dan juga seterusnya. Setelah koreksi 2 hari ya, dengan hari ini masih bertahan di atas 274. Ini menarik kalau misalkan dia besok atau di minggu ini bergerak naik lagi di atas 286. Tapi kalau turun di bawah 272, forget it, cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan bergerak naik dan kuat di atas 286, teman-teman boleh perhatikan lagi saham ini. Apalagi kalau berhasil menembus 298, ini akan lebih menarik. Jadi boleh dipantau, buka untuk minggu ini, apakah akan rebound besok atau hari Kamis, jadi dipantau aja. Selanjutnya enak. Nah, enak memang selalu enak ini, sudah 3 hari, hari ini naik lagi 3,45%. Jadi dipantau aja, kalau misalkan besok dia lanjut atau di minggu ini lanjut, targetnya masih di 1710. Tapi kalau misalkan koreksi, pantau aja selama masih di atas 1.585. Selanjutnya adalah PSKT. Nah, untuk PSKT hari ini sudah sempat menyentuh 83 ya. Lalu biasa guyuran untuk saham ini, seperti biasa. Tapi masih bertahan di atas 72, jadi masih boleh dipantau, jaga-jaga kalau dia lanjut lagi besok. Tapi kalau koreksi, kita lihat aja, selama mungkin masih bisa bertahan di atas 70, masih menarik untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah Same. Same juga sudah sempat menembus targetnya ya, di 4.50. Yang sudah punya, hati-hati, sudah masuk ke fase overbought. Jadi kalau misalkan dia lanjut naik besok ya, tapi hari ini di brekot top box ya, brekot top box 440. Kalau misalkan nggak kuat, ya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya jika yang masih hold saham ini. Selanjutnya adalah BMHS. Nah, BMHS ini memang belum bergerak ya. Nah, pantau aja kalau misalkan dia besok menembus atau bisa bertahan di atas 610. Ini menarik, karena sudah lama juga dia sideways ya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, apakah BMHS di minggu ini bisa naik lagi. Biasanya dia kalau sudah jalan juga suka kencang, jadi dipantau aja pergerakannya untuk saham ini. Berikutnya, DSNG. Nah, DSNG juga menarik, masih bertahan di atas 505 ya. Jadi kalau misalkan besok atau minggu lusa, dia bisa berhasil menembus 515. Ini boleh diperhatikan, apalagi kalau menembus 525. Karena masih bertahan di atas M10, 20, dan 30. Targetnya teman-teman bisa pakai 545 atau 555. Next adalah PMMP, hari ini menguat 3,1% dan bertahan di atas 386. Nah, kalau misalkan dia koreksi, selama masih ada di atas 386. Kalau teman-teman mau spec buy, silahkan. Tapi kalau dia misalkan besok atau lusa, dia langsung naik lagi, lanjut di atas 394. Silahkan aja kalau mau masuk, target terdekatnya masih di 406 dan 414. Selanjutnya adalah JPFA. Nah, JPFA nggak bergerak ya, masih boleh dipantau pergerakannya. Minggu ini masih bertahan di atas M100, masih bertahan di atas support 1510, dan juga belum berhasil menembus top box 1560-nya. Jadi mungkin dia mau sideways dulu beberapa hari, pantau aja pergerakannya. Selanjutnya CMRY. Nah, CMRY setelah naik kemarin 9,7%, hari ini koreksi, sempat dibawa turun sampai dengan level 4260, tapi kembali menguat lagi, dan melemah 0,2% dan close di harga 4400. Nah, ini masih boleh dipantau kalau jaga-jaga, kalau besok dia jalan lagi, masih bertahan di atas 4,290. Kalau misalkan besok atau di minggu ini dia bergerak lagi di atas 4,440, ini akan sangat menarik. Next adalah SRTG. Nah, SRTG hari ini setelah breakout top box 2490, dia juga breakout MA30 di 2530. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya, sudah dekat dengan MA200 di harga 2600, kalau bisa tembus ini akan sangat bagus. Untuk spek bari, teman-teman boleh ambil posisi di atas, selama masih di atas 2530. Mungkin terdekatnya di MA100-nya di 2760, kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa ke 2890. Selanjutnya SKRN. Nah, SKRN kemarin kita sudah bahas, saham ini memang transaksinya tidak terlalu besar ya. Memang transaksinya itu mungkin hari ini juga kecil, sekitar 1,5 miliar untuk turnover-nya, tapi tidak apa-apa, hari ini dia naik 5,9% dan bertahan di atas top box 1300 dan close di harga 1330. Yang sudah punya, jangan lupa untuk naikkan trailing stop, kalau dia lanjut. Kalau yang belum punya, lihat apakah dia koreksi dulu, kalau tidak, kalau dia langsung lanjut, silakan juga kalau mau ikut trading plan-nya, jangan lupa untuk stop loss-nya. Ini juga sudah lama sideways ya, sorry. Setelah naik, dia sideways dan hari ini berhasil breakout. Ini juga menarik untuk diperhatikan. Memang untuk alokasi dananya jangan lupa ya, untuk diperhatikan sekali, karena memang saham ini tidak terlalu liquid. Selanjutnya adalah Bevin. Nah, Bevin setelah kemarin koreksi cukup dalam ya, 5,1%. Hari ini kembali menguat nih, 4,04%. Dan open di atas MA10. Nah, ini bagus dan dia sudah bertahan lagi di atas MA100. Ini boleh diperhatikan nih, ya di minggu ini. Teman-teman bisa ambil posisi kalau mau spec buy. Selama dia masih di atas 1.140 dan 1.175. Nah, untuk top box-nya saat ini adalah di 1.200. Jadi dipantau aja apakah dia berhasil breakout. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, kalau dia koreksi dulu, pastikan dia masih berada di atas 1.140. Ya, kalau mau ambil posisi silakan. Tapi kalau misalkan dia langsung jalan dan breakout, ya akan lebih bagus di atas 1.175 dan 1.200. Kalau semakin kuat, ya mudah-mudahan dia bisa lanjut uptrend lagi. Selanjutnya adalah SSIA. Nah, SSIA juga hari ini menguat ya, 2,7%. Sempat breakout top box, tapi turun lagi, close di bawah top box-nya 3.80. Dan close sama dengan MA100. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut. Tapi kalau misalkan dia gagal, dia turun lagi, selama masih ada di 3.70. Ini masih boleh teman-teman kalau mau koleksi barang, silakan aja. Selanjutnya adalah Indy. Nah, untuk Indy hari ini menguat 2.3%. Sudah kembali menembus target 2.570-nya, tapi close-nya masih di bawah 2.570. Jadi yang belum punya, jangan dikejar dulu. Tunggu aja apakah besok dia lanjut di atas 2.570, atau justru malah akan turun lagi ke bawah. Kalau turun lagi, selama masih ada di atas 2.480, kemungkinan masih aman. Jadi dipantau aja dulu. Next adalah The Geek. The Geek sudah lama ya, nggak kedengeran suaranya. Mungkin di tanggal 6 Juli itu sempat naik, tapi koreksi lagi. Nah, hari ini The Geek berhasil breakout preview seg-nya di 117, dan close di harga 121, dan menguat 7%. Nah, ini juga masih boleh dipantau. Kalau misalkan dia nggak lanjut, selama masih ada di atas 117 ya, teman-teman kalau mau spek baik, bisa ambil harga di antara 117 dan 122. Target terdekatnya di 132 aja dulu ya. Kalau misalkan dia kuat dan tembus, ya silahkan kalau mau masuk lagi. Tapi untuk saat ini targetnya di 132 dulu. Selanjutnya adalah Adi. Nah, untuk Adi koreksi lagi. 2, kemarin sudah bagus ya. Sudah tembus preview seg-nya, dan juga tembus MA100-nya, tapi hari ini koreksi lagi. Menembus support sebelumnya. Sorry, resistance sebelumnya. Support sebelumnya yang resistant yang jadi support. 760 dan kembali ke bawah. Boleh dipantau aja, selama masih di atas 740. Mungkin masih ada yang mau koleksi hari ini, jadi dilihat aja dulu. Kalau misalkan dia masih bergerak antara 740 atau 760, teman-teman boleh untuk spek baik. Tapi akan lebih bagus kalau dia kembali lagi, atau berhasil breakout 775. Selanjutnya adalah Wika. Sama ya, untuk saham-saham karya-karya ini. Wika belum berhasil menembus MA100 ya, tapi masih bertahan di atas top box, yaitu 945. Ini kalau misalkan turun lagi, kalau turun lagi selama di atas 930, masih oke, tapi kalau turun di bawah 930, ya sebaiknya cari saham yang lain aja. Berikutnya adalah Jekon. Jekon juga nggak kemana-mana harganya ya. Masih boleh dipantau, masih bertahan di atas 89, belum berhasil breakout harga 92. Tapi masih boleh diperhatikan, kalau saham karya-karya yang lain ikut naik, biasanya juga dia ikut naik. Selanjutnya adalah PTPP. PTPP juga sama, belum berhasil menembus MA100 di 935, dan kembali melemah 1,6%, tapi masih bertahan di atas 910. Ya mau di koleksi dulu mungkin. Jadi dipantau aja pergerakannya, minggu ini atau minggu depan. Selanjutnya KBLM. KBLM hari ini menguat 6,1%. Ini juga menarik untuk diperhatikan. Saham ini juga nggak terlalu liquid ya. Seingat saya sih. Tunggu sebentar, saya cek dulu ya. Ya, untuk KBLM hari ini juga turun overnya sekitar 1,2 miliar, berarti jumlah lotnya nggak terlalu banyak, jadi mesti diperhatikan. Untuk masuknya jangan terlalu besar juga. Kalau misalnya besok lanjut, di atas 278, ya mudah-mudahan juga bisa breakout 288. Ini biasanya kalau udah naik suka kencang, jadi dipantau aja. Yang suka trading dengan adrenalin, mungkin boleh diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya MPPA. Nah, MPPA berhasil breakout 218 ya. Nah, masih ada satu resisten lagi di 226. Pantau aja apakah besok atau lusa dia berhasil menembusnya. Mudah-mudahan kalau tembus bisa ke target berikutnya, yaitu di 264. Pantau aja pergerakannya. Berikutnya juga biasa, MLPL. Kalau salah satu naik antara MPPA atau MLPL, biasanya salah satunya juga ikut bergerak naik. Ini juga boleh diperhatikan. Hari ini memang sudah sempat breakout 172. Sayangnya nggak bisa bertahan ya. Tapi masih boleh dipantau. Mungkin aja besok dia lanjut naik, menguat lagi. Hari ini volumenya juga mengalami kenaikan. Mudah-mudahan bagus. Jadi mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman dari saham ini. Selanjutnya CMNT. Nah, CMNT koreksi 2,4%, tapi masih bertahan di atas previous top box ya, di serat 1010. Dan juga masih bertahan di atas MA100, dan, sorry, ya, di atas MA100, 10, 20, dan 30. Nah, tapi ini kalau misalkan dia turun lagi, kalau misalkan dia turun lagi, kalau misalkan dia turun ke bawah 995, ini mesti hati-hati. Tapi kalau dia menguat, mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 1010. Selanjutnya Zyrex. Nah, Zyrex rebound-nya, dan bertahan di atas MA10, 20, 30. Ini juga boleh diperhatikan. Nah, ini untuk spec buy, teman-teman bisa ambil posisi mungkin di antara 460 dan 470. Target-nya ya di 490 dulu aja, nggak perlu jauh-jauh, mudah-mudahan bisa kasih profit. Selanjutnya adalah BSSR. BSSR setelah kemarin break previous high, dan juga breakout MA100, hari ini lanjut naik, dan menguat 3%. Masih belum nyentuh targetnya di 3900, jadi pantau aja, tapi memang volumenya mengalami penurunan. Tapi mudah-mudahan masih kuat, kalau bisa mencapai 3.900, syukur-syukur bisa mencapai 4.100. Selanjutnya adalah ABMM. Nah, untuk ABMM, setelah kemarin breakout top box 2410, hari ini menguat lagi 2%. Ini juga masih boleh diperhatikan. Target terdekat masih di 2.660, tapi kalau koreksi dulu, pastikan dia masih bertahan di atas 2410. Dan hari ini adalah harinya Bumi ya. Bumi dan friend. Bumi hari ini breakout lagi targetnya, ditembus target 102, dan close di harga 107. Masih ada target berikutnya, di 113 dan 120. Dipantau aja yang sudah punya. Jangan lupa untuk naik controlling stop, kalau dia lanjut. dan buat yang belum punya, ya silahkan kalau mau ikut. Resikonya tanggung masing-masing, karena ini juga ada cukup tinggi. Hari ini juga volumenya luar biasa ya. Jadi saham ini sudah masuk ke fase overbought juga, jadi mesti hati-hati kalau misalkan dia terkoreksi. Selanjutnya BP. BP masih berusaha untuk bertahan ya. Masih berusaha untuk bertahan di atas targetnya, yaitu 184 sebelumnya. Nah kita lihat aja apakah BP akan melakukan koreksi dulu, koreksi yang cukup dalam dulu atau enggak. Kalau misalkan dia nggak koreksi, koreksi dia lanjut. Ya juga jangan lupa untuk naikkan controlling stop buat teman-teman yang masih hold barang ini ya. Sudah sempat menembus top box 197, tapi diturun lagi, dan close di harga 190. Kita lihat aja, volumenya juga mengalami penurunan, jadi mesti hati-hati kalau misalkan dia sudah mulai koreksi. Selanjutnya adalah Adro. Adro hari ini dia gap up ya, open-nya. Menguat 1,9%. Ya ini juga masih dalam pantauan, kalau misalkan masih lanjut ya bagus. Kalau misalkan turun ya, diperhatikan aja, mudah-mudahan masih bertahan di atas 3080. Begitu juga ITMG. ITMG juga hari ini bagus ya, masih menguat lagi 1,5%. Target masih sama di 36.450. Ini juga udah kita bahas, kita ikuti terus ya, waktu dia mulai naik di tanggal 12 Juli. Nah ini kita ikutin terus. Nah ini boleh aja dipantau, mudah-mudahan sampai targetnya di 36.450. Next adalah SMMT. Nah SMMT setelah kemarin koreksi ya, 3,6%. Dan hari ini open di 9.20, yaitu di top box-nya. Dan menguat 10%. Luar biasa ya. Dan berhasil breakout previous high atau previous open ya, di hard cash 1000 dan close di hard cash 1010. Ini bagus banget. Mudah-mudahan besok bisa tembus lagi nih, 1050-nya. Dan bisa mencapai ke 1180. Selanjutnya adalah KKGI. KKGI juga masih bertahan di atas top box, walaupun sempat turun. Masih bertahan di atas 590. Kita lihat aja apakah akan lanjut di minggu ini atau akan koreksi dulu besok. Kalau koreksi ya selama masih ada di atas 590, masih oke. Tapi kalau misalkan lanjut, ya mudah-mudahan bisa ke 680. Selanjutnya adalah Toba. Nah Toba bagus ya, koreksi. Kita tungguin aja kalau dia lanjut turun. Kita tungguin selama kalau dia masih bertahan di 815. Nah kalau di 815 dia bertahan, dan ada tanda-tanda mulai bergerak naik lagi. Silahkan teman-teman kalau mau ambil posisi. Ini juga masih menarik dipantau karena masih bergerak di atas M10, 20, dan 30. Selanjutnya adalah PTBA. PTBA juga menguat terbatas 0,7 persen ya. Masih bertahan di atas stop box hari ini, dan opening di atas stop box juga ya. Di atas harga 4.080. Nah ini juga boleh dipantau. Kalau besok atau lusa, dia berhasil breakout 4.120-nya. Target terdekatnya masih di 4.170. Ya mudah-mudahan masih bisa panjang perjalanan. Masih meninggalkan gap yang cukup banyak untuk PTBA. Next, yang terakhir untuk video ini adalah MBAP. Nah untuk MBAP sendiri juga menguat 0,72 persen ya. Sempat menembus previous highs di 7.050, tapi sayangnya nggak kuat, diturun lagi dan close di harga 6.975. Masih boleh dipantau, selama masih bertahan di atas stop box, masih di atas 6.750. Volumenya juga mengalami kenaikan. Mudah-mudahan masih ada peluang menuju ke 7.500. Oke mungkin segitu dulu untuk video yang kedua. Masih ada, mungkin saya bikin satu video lagi ya. Jadi tunggu aja, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.